Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Jendral Medan Oke, biar jangan apakali kita langsung saja apakan apa yang akan kita apakan Seorang kakek di desa Karanggading, kecematan secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara mengaku rela menjadi lajang tua demi mempertahankan kesucian cintanya kepada seorang wanita pujaan hati Walau kini usianya sudah 84 tahun, sang kakek mengaku belum pernah menikah Pengorbanan itu dia lakukan demi menjaga kesucian cinta pertamanya Padahal wanita sang pujaan sudah menikah dengan pria lain Bahkan dia kini, kini sudah hidup bahagia bersama suami, anak, dan cucunya Sekarang kan umur umu kalsum itu sudah sekitar 60-an Lebih ya? Lebih Kakek juga sudah 80-an, lebih Aku 85 85 Apa pesan yang bisa disampaikan kepada umu kalsum? Umu kalsum Aku bisa bicara nih Mere Tidak sanggup Tidak sanggup ya? Oke oke Sudah tidak sanggup lagi Penonton kami yang baik hati Inilah pria lajang tua yang kita maksud Warga desa Karanggading Kecematan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Mengenal dan memanggilnya dengan kakek Salimin Nama aslinya Salimin Nama gaulnya Michael Kakek Salimin mengaku lahir pada Rabu Klion tanggal 9 Mei 1938 Di desa Penisian Kecematan Maos Kabupaten Jelacap Provinsi Jawa Tengah Dia memendam cinta mendalam terhadap wanita bernama Ummu Kalsum Nama aslinya Ummu Kalsum Binti Almarhum Abu Susi Jami Hingga usia sekarang ini Dia masih menyimpan cintanya secara utuh Tahun 1962 Salimin merantok ke Sumatera Timur Atau Sumatera Utara Mengikuti rombongan dari desanya Yang ikut jadi kuri kontrak Di perkebunan karet Desa Dolokulu Di Kabupaten Simalungun Namun ternyata Inilah awal petaka tersebut terjadi Apalagi kepergian Salimin ke Medan Atau Sumatera Timur Tanpa memberitahu kepada Ummu Kalsum Penonton kami yang baik hati Kisah cinta kakek Salimin Menyadarkan kita tentang kenyataan Betapa cinta Tidak selamanya membawa akhir kisah yang manis dan romantis Ternyata ada yang terpaksa menghabiskan sisa hidup Dengan memendam rasa cinta kepada orang yang telah meninggalkannya Untuk menikah dengan pria lain Kakek Salimin Memiliki filosofi tersendiri tentang cinta Bahwa ketika kita mencintai seseorang dengan ikhlas Maka merelakan dia pergi Juga harus ikhlas Memang dia jatuh cinta sama seseorang Aku yang gak mendapatkan janjinya Kata Salimin Dalam hidup Kadang kita harus menerima Bahwa tak semua harapan Jadi kenyataan Kepada channel Youtube Kanal Medan Kakek Salimin Mengisahkannya secara singkat Mengapa sang pujaan Tidak dijadikan sebagai pasangan hidup Mengapa kakek Salimin begitu kuat menahan cintanya Kakek Salimin menyatakan Sebetulnya saat merantau di Sumatera Timur Dia sudah bertekad Bahwa pada saatnya akan menikahi sang kekasih Dan membawanya ke Sumatera Untuk membangun rumah tangga bahagia Namun kenyataannya berbalik Sebab ketika dia pulang ke Pulau Jawa Ternyata sang kekasih sudah menikah dengan pria lain Responnya begini Mas, aku sudah dicocokkan sama orang suaku Aku sekarang sudah punya suami Suamimu siapa? Tokpil Resmur Tato Ya syukurlah aku ikut gembira Sudah pernah menunggu laku Tapi di hatiku masih terganjel teringat Jangan kurang dulu mas Aku masih kangen Enggak, aku nanti lama-lama gini Suamimu cemburu sama aku Aku tidak mau merusak rumah tangga orang Dan tidak mau merusak hubungan suami-istri dan sah Salah besar-besar Saya kau menikahkan Ya iya Ya udah mau itu Walah sedih dan kecewa Kakek Salimin merasa sang kekasih tidak salah Karena dia yang tidak kunjung pulang Dia juga tidak pernah memberi kabar Karena jarak tempat yang memisahkan cukup jauh Saat itu Satu-satunya sarana komunikasi jarak jauh Hanya melalui surat Dan Karena tempat Salimin di kebun yang jauh Surat juga tidak pernah terkirim Dan karena tak ingin sang kekasih rusak rumah tangganya Salimin pun merelakan sang kekasih Dia memendam kecewa Dan pulang kembali ke Sumatera Timur Dari situlah akhirnya kakek Salimin meluntang lantung Dia mengembara dari satu daerah ke daerah lain Hingga akhirnya Menetap di desa Karanggading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Kakek Salimin Mengaku tak tahu bagaimana Kondisi Ungmu Kulsum saat ini Karena dia pun tetap pernah pulang Ketanah Jawa Dia rela tak pulang Agar sang kekasih tidak terganggu Namun kakek Salimin Tetap pada janjinya Cinta setia Kakek Salimin yang kini sudah berusia 84 tahun Tetap setia menunggu cintanya Ia masih menyimpan cintanya Sama seperti awal dia mencintai sang kekasih Padahal Kini badannya sudah dimakan usia Dan sudah terlihat lusuh Wajah Dan fisiknya juga sudah tampak menua Ada apa denganmu Kakek Salimin Tulang tulikku mandang suaranya Uuuu Ninemu Ngenyoakela Ngati-atio Dipunculi Sigro Tembangane Dari desa Karanggading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Jenderal Medan Melaporkan Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Jelokan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jump ились Terima kasih.